Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa saat ini Indonesia sedang melakukan akselerasi transformasi digital. Berbagai hal dilakukan, salah satunya adalah percepatan kesiapan mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia dan juga pengembangan teknologi. Dari segi pengembangan teknologi ini, salah satu hal yang dilakukan adalah percepatan teknologi 5G. Lalu pemirsa sebenarnya apa itu teknologi 5G dan bagaimana persiapan dari Indonesia? Kita akan bahas dalam Kominfo Newsroom kali ini. Kita sudah terhubung dengan Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Ismail. Pak Ismail ini bisa dijelaskan kepada pemirsa GPR TV sebenarnya apa itu jaringan 5G ini Pak. Dan kecepatannya apakah lebih jauh daripada jaringan sebelumnya? Serta apa potensi yang dimiliki dari jaringan 5G ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Mona. Jadi 5G ini adalah sebuah evolusi teknologi ya. Jadi teknologi yang berevolusi dari generasi ke generasi. Kenapa disebut 5G? Karena ini adalah generasi kelima dari mobile broadband. Nah, generasi baru ini atau generasi kelima ini memiliki banyak tunggulan dibanding dengan generasi sebelumnya. Antara lain, pertama tadi sudah disebutkan masalah kecepatan transfer informasi. Bisa 10 sampai 20 kali lipat lebih cepat. Mentransfer informasi dibanding dengan teknologi 5G. Yang kedua, teknologi 5G ini juga memiliki kemampuan untuk mendeliver informasi dengan latensi yang sangat rendah. Latensi itu adalah delay time. Jadi hampir tidak ada waktu tunda ketika kita menggunakan teknologi 5G. Jadi tidak ada buffer. Bisa sampai 1 millisecond saja delay time-nya. Jadi ini sebuah lompatan yang sangat besar. Yang ketiga, 5G juga mampu meng-handle device atau sensor, tangkat IP, dan sebagainya dengan jumlah yang sangat besar. Bisa sampai kegitaan device di-handle dalam satu area yang sama. Nah, tiga keunggulan dari teknologi 5G ini membuat potensi 5G sangat besar atau memiliki beberapa use case baru yang tidak bisa dijalankan di teknologi 4G. Misalnya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis augmented reality, virtual reality, extended reality. Jadi sangat real ya ketika kita melakukan komunikasi dengan menggunakan perangkat-perangkat visual seperti itu. Jadi bisa seolah-olah tiga dimensi. Jadi kita bisa berada di satu area daerah wisata misalnya tanpa harus hadir di sana. Bisa melihat keadaan keliling dan sebagainya. Dan banyak lagi keunggulan-keunggulan lain seperti meng-handle mobil tanpa supir gitu, atau melakukan pembelajaran jarak jauh, kesehatan jarak jauh, dan sebagainya. Itu sangat memiliki lompatan yang sangat besar dengan adanya infrastruktur 5G. Kira-kira begitu ya untuk jadi 5G itu. Baik Pak Dirjen, berarti dari segi kecepatan 5G ini jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Dan juga ada beberapa keuntungan lain yang dapat mempermudah kegiatan manusia dengan memanfaatkan 5G. Lalu Pak Dirjen, apa saja perangkat yang bisa mengimplementasikan 5G ini Pak? Ya, hampir semua perangkat yang sekarang terhubung ke 4G sekarang dikembangkan untuk bisa terkoneksi ke 5G juga. Misalnya handphone. Handphone yang tadinya koneksinya dengan 4G, sekarang handphone, sudah banyak sekali handphone yang mulai koneksi ke 5G dengan harga yang relatif tergantung. Perangkat router misalnya, atau perangkat-perangkat yang terhubung dengan sensor, IOT, dan sebagainya, sekarang sudah di-enhance kemampuannya untuk terhubung dengan perangkat 5G. Oke, baik. Kalau selanjutnya, untuk kesiapan atau sejak kapan Indonesia ini mulai mempersiapkan untuk 5G Pak? Sebenarnya sejak tahun 2021 kemarin sudah ada tiga operator kita yang melakukan komersialisasi jaringan 5G. Jadi artinya sudah membangun dan secara komersial. Pertama dilakukan oleh Telkomsel, kemudian oleh Indosat, dan terakhir oleh Excel. Tiga operator ini secara bertahap akan membangun di wilayah-wilayah penting di Indonesia. Dan tentu pemerintah akan memberikan guidance atau pedoman-pedoman daerah-pedoman daerah mana yang menjadi prioritas yang harus dikembangkan oleh para operator. Misalnya kita mendorong agar segera membangun 5G di daerah lima destinasi super prioritas wisata. Ini semua sedang dibangun sekarang 5G-nya. Juga di daerah-daerah industri area, industri atau manufaktur area ini juga sudah disiapkan. Sedang berjalan kesiapan. Jadi ini merupakan sebuah proses ya. Tidak bisa serta-merta semua akan di-cover 5G. Tapi secara bertahap Indonesia nanti akan meluntaskan seluruh jaringan seperti 4G sekarang. Baik. Bagaimana dengan coverage serta kesediaan dari frekuensi 5G di Indonesia ini Pak mengingat? Kita mengetahui bahwa pada bulan November 2022 itu baru akan terlaksananya transformasi siaran ke siaran digital. Untuk mendeliver atau membangun jaringan 5G, frekuensinya itu sebenarnya memiliki banyak opsi. Jadi frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh para operator seluler sekarang pun itu sudah dapat digunakan untuk 5G. Misalnya di Telkomsel dia sudah bisa menggunakan frekuensi 2,3 GHz yang baru saja dimenangkan lelangnya oleh Telkomsel. Juga Indosat dan Excel misalnya di Benz 1800. Karena kita sudah menganut prinsip teknologi netral. Jadi frekuensinya terbuka. Tapi kita harapkan bahwa Benz 700 yang merupakan bagian dari digitalisasi broadcasting atau televisi. Ini nanti akan menyisakan spektrum frekuensi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 5G. Benz 700 ini adalah Benz yang cukup baik karena merupakan coverage Benz. Benz spektrum yang jangkuannya luas. Dan kita akan segera merilisnya, memberikan kesempatan penambahan lagi. Jadi tidak informatif dari segi frekuensi ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika pengguna makin banyak, dimannya makin tinggi, operator seluler akan berusaha untuk menyiapkan plastruktur. Dan kami dari pemerintah akan terus melakukan program farming dan refarming spektrum untuk menyiapkan spektrum yang dibutuhkan pada operator. Kira-kira gitu Pak. Baik, Pak Didian sudah menjelaskan bagaimana keuntungan dan juga persiapan mengenai jaringan 5G ini. Lalu kita sekarang membahas mengenai keamanan Pak. Ini sebelumnya pemerintah Amerika juga telah melarang begitu adanya penggunaan jaringan 5G karena gangguan dengan frekuensi penerbangan. Nah ini kalau untuk Indonesia gimana Pak Didian? Potensi gangguan spektrum frekuensi atau interferensi itu tentu harus kita minimalkan, minimize resikonya. Kita semuanya mencerpati hal tersebut. Jadi prioritas keamanan, keselamatan di industri penerbangan misalnya tentu menjadi concern yang penting bagi jajan SDBPI, Kominfo untuk melakukan perencanaan implementasi spektrum yang aman. Saya berikan gambaran bahwa frekuensi penerbangan itu ada di kisaran 4,1 giga. Makin dekat jaraknya ke sana makin berpotensi terjadi interferensi. Nah oleh karena itu Indonesia akan memberikan ruang yang agak jauh dari spektrum frekuensi itu. Kita akan mengimplementasikan spektrum itu di band frekuensi 3,4 sampai 3,6. Jadi ada jarak sekitar 600 mega guard band antara penerbangan dengan spektrum untuk kebutuhan KFG. Jadi cukup jauh. Berbeda dengan yang di Amerika Serikat yang jaraknya agak dekat antara spektrum penerbangan dengan spektrum KFG. Maka mereka harus lebih kuat lagi melakukan proteksi dengan menyiapkan filter dan sebagainya. Jadi intinya ini sudah menjadi concern kita dan kita akan menjaga betul agar tidak terjadi gangguan terhadap potensi penerbangan dari pembangunan infrastruktur 5G di Indonesia. Baik. Kalau apabila masyarakat Indonesia ini benar-benar memanfaatkan adanya 5G, nanti kira-kira apa Pak perubahan yang dapat kita rasakan Pak? Ya tentu ini merupakan sebuah lompatan yang besar ya apabila Indonesia berhasil membangun 5G dalam waktu yang singkat atau tidak terlalu lama. Karena ada banyak agenda-agenda besar prioritas pemerintah yang dapat terbantu dengan hadirnya 5G. Misalnya dalam rangka pengembangan SDM. Dengan hadirnya 5G maka kita bisa memberikan ruang pemerataan pendidikan lebih baik. Masyarakat-masyarakat kita di posok-posok tanah air tidak perlu harus datang ke kota besar untuk mendapatkan pembelajaran dari desain-desain terbaik di seluruh Indonesia. Karena sudah bisa dilakukan secara jarak jauh dengan kualitas yang sangat baik. Seolah-olah ada di depan kelas. Kemudian 5G juga akan bisa mendukung industri 4.0. Yaitu mengembangkan industri dan manufaktur yang semua berbasis otomasi yang sangat canggih dengan artificial intelligence dan sebagainya. Agenda-agenda lain seperti pembangunan ibu kota negara juga akan sangat terbantu dengan hadirnya 5G. Kita bisa mengandalkan ibu kota negara yang modern, yang lengkap dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi terbaru karena 5G tersedia di sana. Jadi ini yang kita sebut dengan jain lip, yang lompatan persasa ketika kita berhasil membangun 5G untuk membantu atau mendukung agenda-agenda prioritas nasional. Kira-kira begitu. Baik, tentunya kita berharap dengan adanya 5G ini di Indonesia dapat memberikan berbagai manfaat, salah satunya dalam transformasi digital. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Ismail, selaku Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Republik Indonesia telah berdiskusi pada kesempatan kali ini dan memberitahukan pada masyarakat apa itu 5G. Terima kasih Pak Dirjen, salam sehat. Terima kasih, salam sehat selalu. Pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Setelah ini kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya, tetap di Kominfo Newsroom. Terima kasih.